Kabar tak sedap datang dari presenter Ruben Onsu. Suami Sarwenda harus menjalani perawatan ICU di rumah sakit. Ruben Onsu bisa menjalani pemeriksaan rutin, namun saat pemeriksaan tersebut ternyata darah Ruben Onsu rendah. Keluarga Ruben Onsu juga membagikan kondisi presenter kondang tersebut. Ruben Onsu dilarikan ke rumah sakit karena kondisi kesehatannya. Saat melakukan pemeriksaan cek darah, ternyata darah Ruben Onsu rendah. Kondisi ini pun membuat Ruben Onsu dilarikan ke rumah ICU tanpa kondisinya begitu lemah. Ruben Onsu melakukan beberapa pemeriksaan di ruang ICU, tampak di beberapa bagian tubuh dipasangkan alat-alat. Ayah tiga anak ini tampak tertidur saat dilakukan pemeriksaan. Kondisi Ruben juga terlihat begitu lemah. Ruben Onsu kini sudah keluar dari ruang ICU. Setelah melakukan perawatan di ICU, ia dipindahkan di ruangan biasa rumah sakit. Ruben harus menjalani perawatan di rumah sakit sampai kondisinya membaik. Tampak kondisi Ruben Onsu yang belum membaik, tampak infus dan beberapa alat dipasang di tubuhnya. Sarwendah dan anak-anak Ruben menjenguk di rumah sakit. Bahkan kedua anaknya menulis surat spesial untuk ayahnya. Talia dan Tania tampak menangis saat bertemu dengan Ruben. Suami Sarwendah ini membacakan surat dari sang anak. Ia juga memeluk anaknya agar berhenti menangis. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan kami dan tim minta maaf. Terima kasih telah menonton!